oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi atau menghilangkan notifikasi smart status bed sektor pada SSD ya sebenarnya kalau misalkan SSD sudah begini itu sudah tidak bisa diservis cuma kalau misalkan mau menghilangkan ini caranya dan oke untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama yaitu muncul notifikasi smart bed sektor pada SSD kita hidupkan dulu laptopnya ya tampilan errornya itu seperti apa agar tidak salah paham ya jadi ketika si laptopnya kita hidupkan maka ada keterangan smart status bed backup dan replace jika teman-teman mengalami masalah yang sama dan ingin menghilangkan notifikasi ini caranya mudah ya kita akan memasuki BIOS terlebih dahulu cara ini bisa untuk semua laptop hanya saja tombol BIOS laptop itu berbeda-beda untuk laptop ASUS menggunakan F2 Lenovo F2 Acer F2 SV F10 dan merek lain-lain menggunakan F2 kita matikan dan hidupkan lagi langsung tekan-tekan tombol BIOSnya masing-masing seperti ini lalu ketika masuk BIOS seperti ini ya disuruh tekan F1 kita tekan F1 terlebih dahulu dan nanti dia akan masuk BIOS seperti ini teman-teman selanjutnya untuk laptop ASUS khusus laptop ASUS ya teman-teman harus tekan F7 agar mode utility-nya berubah ke mode expense ya disini ada keterangan default save dan expense mode F7 ya kita tekan F7 terlebih dahulu nah disini silahkan teman-teman arahkan pakai keyboard ya disini silahkan arahkan ke expense nah disini kan ada smart setting teman-teman arahkan lalu enter setelah di enter silahkan teman-teman pilih on dan rubah menjadi off ya enter nah ketika sudah jika sudah silahkan di save save change dan exit ya enter lalu oke kita tunggu si laptopnya restart ya maka notifikasi status bad sektornya itu akan hilang tidak akan muncul lagi teman-teman ya apakah bisa masuk Windows mas iya kalau misalkan errornya belum parah dia masih bisa masuk Windows teman-teman ada juga yang sudah tidak bisa masuk Windows teman-teman dan biasanya untuk kasus ini itu kasus SSD ya itu mas kenapa kalau bisa kayak gitu ini gara-gara laptopnya jatuh teman-teman dalam kondisi laptopnya hidup tetapi biasanya dalam kondisi laptop mati meskipun jatuh tidak berdampak seperti ini berhubung ini laptopnya lagi hidup terus laptopnya jatuh gitu maka si listriknya kaget ya kena fisik SSD kayak gitu teman-teman oke kita matikan dan kita pastikan lagi hidupan lagi apakah benar-benar hilang apakah muncul lagi kita pastikan teman-teman ya ternyata sudah tidak muncul lagi teman-teman ya sudah hilang karena kita sudah menonaktifkan notifikasi smart settingnya kayak gitu nah untuk teman-teman yang misalkan laptopnya merknya selain asus kan beda tampilan teman-teman bisa komen di kolom komentar atau bisa chat saya di facebook facebooknya apa mas facebooknya logistik id atau teknisi pc di facebook ada disitu pen speknya teman-teman bisa chat saya lewat messenger oke teman-teman ini infonya receh banget tapi semoga bermanfaat ya itu yang saya harapkan cukup sekian untuk infonya terima kasih sudah hadir sudah mampir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh